Mantan pejabat dari Dinas Kelautan dan Perikanan di Lebak, Banten, Siswandi bersama dengan mantan pelaksana harian Kepala Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI Binuangan, Ahmad Hadi didakwa oleh Jaksa atau Kasus Korupsi Retribusi Melang Ikan senilai Rp181,5 juta. Dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Lebak, Celia Yustika Sari disebutkan bahwa keduanya melakukan pemotongan retribusi jasa usaha di TPI Binuangan dari tahun 2011 hingga 2016. Mereka diduga tidak mengetorkan retribusi tersebut ke Kas Daerah sesuai dengan pendamatan yang seharusnya. Dakwaan juga menyebutkan bahwa tindakan keduanya telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian sebesar Rp181,5 juta yang merupakan hasil dari audit oleh BPKP Provinsi Banten pada 12 Oktober 2021. Menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010, retribusi tempat pelelangan ikan sebesar 3% dari nilai transaksi harus disetorkan. Namun, uang tersebut tidak disetorkan secara penuh, melainkan disalahgunakan oleh kedua terdakwa. Jaksa juga menambahkan bahwa kedua terdakwa berkerjasama dalam membuat surat tanda penerimaan retribusi TPI Binuangan setiap bulannya dengan maksud untuk memanipulasi laporan pendapatan retribusi yang seharusnya disetorkan ke daerah. Keduanya didakwa sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 8 Jumtul Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jumtul Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Jumtul Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Dalam sidang, kedua terdakwa tidak menunjukkan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan jaksa dan sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi pada pekan depan. Demikian Jenis TV melaporkan.